sehingga dia dikejar-kejar sampai-sampai dia disalit dan dihukum mati apa kesalahannya kalau kita membaca daripada dua versi yang berbeda, soalan bagus ya ini soalan bagus ya, soalan bagus ini jadi harus kita jawab ya, mana mungkin pendeta besar nggak bisa jawab ya, pendeta besar bisa jawab jadi kalau kita berbicara daripada dua versi ya, kalau kita mempercayai sosok yang pernah diutus kepada Bani Israel ya, kepada Bani Israel ini adalah Nabi Isa AS, asal namanya dia Aiso gitu ya, kalau Yesus dia Yunani ya, benar ya Bang Gemah ya, Yesus dia bahasa Yunani ya namanya jadi kita tahu ini Aiso, jadi kita berbicara tentang Al-Quran dan Bible, kalau menurut Bible jelas, dia ini sepertinya kalau Yesus ini serba tahu gitu loh serba tahu dia tentang kitab Taurat, sehingga ahli-ahli Taurat ini merasa iri sama Yesus gitu loh, sama sih kalau versi kita pun gitu ya, ketika Yesus ini hadir dia menjelaskan ketika di zaman itu banyaknya penambahan, itu yang dikatakan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki, artinya apa? memperbanyakkan ajaran, menambah, menokok tambah gitu loh Pak, ajaran tapi Yesus hadir, dia itu serba tahu tentang kitab Taurat, jadi orang-orang Yahudi dan Farisi ini pasti dia itu menasak iri sama Yesus, jadi membuatkan satu perangkap ataupun suatu fitnahan kepada Yesus ini ditangkap, dilaporkan, sehingga terjadinya suatu apa itu apa itu dipanggil itu ya pengkhianatan daripada seorang anak muridnya ditangkaplah Yesus ini dihantarkan kepada pengadilan dihukumlah dia tapi Kristen-Kristen botol ini menganggap itu suatu nubuatan hari ini parah oten botol ini dijadikan Nabi Yesus itu mati di kayu salib mati terkutuk, tergantung di kayu salib untuk menebus dosa hari ini parah Kristen ajaran daripada Paulus bawa keluar Israel percaya Kristen-Kristen botol ini dijadikan Tuhan gitu ya jadi berbeda kalau Yahudi itu sebab apa diri salib ya sebab itu sebab Yesus hadir dia ingin meluruskan ajaran tambahan tokoh tambah daripada ajaran orang-orang Yahudi ini mungkin itu secara singkat mungkin ditambahkan bawang ini silahkan saya ingin ketawa ya ini saya ingin nanya apa benar-benar besar ingin nanya ini Nabi Muhammad menerima wahyu perkerjaan di buah apakah dia menerima wahyu juga atau bagaimana apakah malek harus mencukur dulu dulu iya ini soalan bagus ya soalan bagus bagus ya bagus ya kalau kalau bentar bentar aku mau menyapa ada pendeta magang di bawah pendeta magang Assalamualaikum mungkin ini hari dia sibuk ya dia ini hari dia sibuk pelayanan aku belum jumpa dia ketemu dia ini hari jadi kalau tentang Yesus ya ketika dia menerima firman sebenarnya Yesus itu menerima firman sebenarnya cuma kalau di dalam rahimnya itu mungkin ketika itu kan dia nyerengkot susah menerima firman harus keluar dulu harus keluar dulu harus menerima firman dalam perut tidak bisa dia tidak bisa jadi kalau tentang malaikat yang datang kepada Yesus mungkin itu tidak tapi cara jelasnya Yesus menjelaskan Yohana 17 no.8 segala firman yang engkau berikan kepada ku telah ku sampaikan kepada mereka tapi yang anehnya Kristen-Kristen ini menganggap Yesus itu firman itu sendiri ini botolnya Kristen ini jadi kalau kita berbicara tentang Yesus dia itu menerima firman daripada siapa bapaknya untuk disampaikan kepada siapa umatnya mungkin begitu bang silakan soalan bagus ya jadi ini aku ada yang bertanya ini aku ini aku mau menjawab ada soalan masuk di DM aku bang bentar ini ada satu soalan yang bagus juga tentang ini aku harus jawab walaupun ini aku sudah menjawab banyak kali tapi oten-oten botol ini terus DM ini pertanyaannya tentang agama ini pertanyaannya tentang agama atau apa bang eh tentang seputar agama juga seputar agama tapi harus jawab ya soalannya gini soalannya apa sih perbedaan di Islam dan Kristen ketuhanan maksudnya jadi aku harus jelaskan juga ini kalau tidak mereka terus bertanya ini ya itu ya kalau di Islam itu jelas ya Islam itu dalilnya di surah ikhlas ayat kedua ya Allahus somat berarti Allah itu tempat bergantung seluruh mahluk Tuhan itu tempat bergantung seluruh mahluk itu sebab di Islam itu ketika kita bermohon sesuatu kepada Allah gak mungkin kepada yang lain gitu loh kalau yang lain hanya sebatas peran-peran contoh memohon kerja dan sebagainya tapi tawakalnya berserahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya gak mungkin kepada yang lain kalau kepada yang lain itu dipanggil syirik di Islam jadi di Islam itu Tuhan tempat bergantung seluruh mahluk tetapi berbeda di Kristen ini jangan menghujat kita berdasarkan data di Bible ya khos yang menghujat diturunkan ya jadi kalau di Kristen bukan Tuhan tempat bergantung seluruh mahluk bukan catat Kristen oh ten betul kalian catat ini data di Bible ya jadi kalau di Islam Tuhan tempat bergantung seluruh mahluk tetapi kalau di Kristen bukan Tuhan tempat bergantung seluruh mahluk tetapi Tuhan yang digantung oleh mahluknya mati terkutuk telanjang bugil di tiang salib ini data ini data tu jadi data di mana penata besar di Galatia 3 nombor 13 catat jangan tanya terus kalian Kristen noten WA DM capek aku gitu ya di mana datanya di Galatia 3 nombor 13 dibacak kalian jangan pergi gereja Yohanes 1 aja dibacaknya luar binasa ni Kristen ni jadi di mana Galatia 3 nombor 13 jadi secara kesimpulannya di Islam Tuhan tempat bergantung seluruh mahluk tetapi di Kristen Tuhan kebalik Tuhan yang digantung oleh mahluknya telanjang bugil di kayu salib mati terkutuk gitu bang catat ya catat itu catat itu catat itu data catat dengan pelangak-pelangok pelangak-pelangok oten botol kalian mungkin gitu Bang Syafri silakan haleluya ya saya mau dipertanyakan lagi saya beritakan pengalaman saya saya semasa kecil sekitar umur 6 tahun menanyakan ke ibu saya kalau orang meninggal itu hidup lagi enggak ya dijawab ibu saya ya enggak hidup lagi lalu saya jawab kembali lalu untuk apa kita hidup kalau matinya tidak hidup lagi bang kalau abang mati hidup lagi bang tetangga-tetangga abang itu bakalan nyembah abang loh itu syarat-syarat jadi Tuhan hidup laginya ke akhiran ya apalagi kalau abang hidup lagi terus makan ikan goreng habis itu naik ke langit ada abang 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 terus kita hanya patok lagi raja segala raja kita bangkit kalau kita bangkit di alam di akhir nanti bang itu aja hidup lagi hidup lagi hidup lagi hidup lagi hidup lagi bang bukan badan dasar kita hidup lagi kita dibanggikan lagi bang puji tukang ya soalan bagus itu kalau jangan loncat loncat aduh makin disembah bang makin disembah itu mungkin pak pendeta kalau kita bangkit kalau kita mati itu bangkit hidup lagi enggak kira-kira pak pendeta pak pemirsa besar iya iya gimana gimana orang yang mati maksudnya orang mati hidup lagi hidup lagi katanya pak pendeta hidup lagi jadi yang mati itu jasadnya gitu ya jadi kita itu akan dibangkitkan kembali gitu loh jadi jangan menyangka itu kan ayah kurang dijelaskan kalau kita itu dan jangan itu di surah berapa lupa koi mengatakan dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah itu mati mereka tidak mati bahkan mereka hidup di sisi Allah jadi kalau dikatakan orang-orang mati itu ya rohnya diangkat yang matinya jasadnya nanti akan dibangkitkan jadi kalau dikatakan cumanya kalau tentang kematian itu kan udah dijelaskan hanya sedikit yang diberitahu cuma sepatas pengetahuan-pengetahuan yang umum tapi kalau berkenaan yang mati bangkit lagi ini yang dikasih tahu oten nanti disumbah pula ini enggak bisa kalau dengar yang gini-ginian kalau abang cerita kepada oten-oten botol ini nanti contoh kucing abang itu mati tiba-tiba dia bangkit lagi dituhankan oten itu harus hati-hati kalau kita berbicara tentang ini kata kristen semuanya kalau mereka percaya kepada benda-benda begitu bangga alur binasa ini kristen ya botol semuanya oke yang itu bang mungkin Pak Uskup Pak Uskup kita ada yang mau ditambahkan atau Pak Sofir Pendeta ya jadi di Al-Araf 25 jelas dikatakan dari bumi ini kamu dilahirkan di bumi ini kamu akan dimatikan dan dari bumi ini kamu akan dibangkitkan jadi jelas ya semua akan dibangkitkan dari bumi ini tapi kalau kita terus hidup lagi ini jadi ceritanya ketika ada orang yang masuk goa apa mayat masuk goa mati jadi Tuhan tiba-tiba para zombie hidup wah ini susah ini ini apa lagi nih zombie-zombie rame-rame hidup masuk kota kudus saya bingung saya gak gak dapet ini datanya yang bisa jadi di sejarah ini ini macam mana lagi nih dongeng macam aja zombie-zombie rame-rame masuk kota kudus gara-gara ada ada mayat keluar goa hidup jadi Tuhan pusing kan hutung aja zombie-nya itu tidak dikenali gak mau kat TV coba dikenali dia bawa ID card disembah pula itu zombie kok awan bagus kok awan bagus ya silahkan Pak Pendeta aku aku pikir yang buat-buat film zombie itu daripada sini ya Bang Ben ya kayaknya sih yang film zombie itu ya aku merasa di sini bahwa itu kan benar ya di Bible ya benar ya orang-orang mati bangkit ya jalan-jalan gitu ya jangkit orang-orang mati itu itu jadi kalian ini Kristen ini jangan di jangan di kalau Kristen ini jangan diceritain tentang itu jangan diceritain disembah pula oten kotor jadi begitu Bang Nasmar secara singkatnya Bang Nasmar ataupun ada soalan lain gimana gitu ataupun sebelum kita mulai kan aku ini silah-silah Bang Nasmar ada soalan lain ya soalan bagus soalan lain ada satu lagi ini Bang Nasmar ini naik-naik sini bawa soalan bagus ya tapi tapi kayaknya Komal ini belum goyang ya Komal belum goyang ya belum goyang ini masih awal kayaknya kalau Nabi Muhammad itu Israq Mi'rad namanya ya kalau Nabi Muhammad itu Israq Mi'rad namanya ya kalau kalau kita meninggal bisa seperti Nabi Muhammad kalau kita masuk surga naik ke langit ketujuh enggak tahu bang saya memberikan enggak tahu saya bang tapi harus meninggal dulu baru bisa sempat jadi Muhammad naik langit ketujuh kan iya bang sampai ke sana bang itu bang iya tapi Nabi Muhammad bisa iya bisa beda itu budjizatnya Rasulullah bang iya kalau kita kan cuma makan jengkel sama petai bang kalau Nabi Muhammad korma bang beda kita bang jauh dari tadi nanya ini pengen kasih soalan bagus juga gimana boleh bang bang rasma jangan ya lanjut ya bisa huruf hijai enggak bang bisa saya Islam saya kan air air itu arsitek oh iya soalan bagus ya silahkan bang matemsel kan kadang-kadang kadang-kadang bang are ini sering-sering dengar oten ya kan ketika melihat naik ke atas dikiranya langsung naik ke surga enggak juga bang itu ke surga itu bang kita ke neraka entah kemana kita enggak tahu bang soalnya terangkat ke atas saja tidak bang itu tidak ke surga bang karena di ayat di ayat mereka pintu apa kunci surga itu yang pegang pitrus bang jadi kemana bisa ke surga orang yang pegang pitrus petrus tukang kunci ya enggak tuanya bukan tukang jala ya sekarang pindah ganti kerjaan di oh gitu soalan bagus soalan bagus diganti kerjaannya petrus ya tukang kunci sekarang betul betul itu yang dipegang kunci kunci biasa atau kunci letter T itu Pak pendeta muda kunci linggis linggis kegang kunci linggis sama linggis ini soalan bagus ini pendeta silahkan pendeta gimana pendeta uskup uskup saya bagus ya untuk apa kunci Pak pendeta orang kayu hitam mau masuk itu bang oh iya saya turun dulu sebentar saya mau ini mau telepon dulu sebentar saya turun saya yang turun saya yang turun jangan lain Pak pendeta orang kayu hitam itu mau masuk ini lagi Bang Budi kita penginjilan di sini Bang Budi yang mana-mana Bang Budi ini banyak apa poten-poten botol yang mau mendengar penginjilan kita ini jadi kita harus ya terus menginjili oten-oten botol ini ya supaya mereka ini pada pintar kita ya jadi berkenaan dengan kunci yang tertinggal dalam ketika pendeta nyukur bulu harus kita cek ya ini banyak yang bertanya ya jadi ini aku pesan kepada kalian ya harus pesan kepada kalian ini jangan sampai kalian tentang nyukur-nyukur bulu terseluk ke dalam itu hari ada satu report ya report yang dapat cincin tinggal di dalam ini parah jadi kalau kalian menyuukur bulu disitu jangan sampai kalian itu walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dilanjut, ingat ya yang jaga atin malam ini atin malam ya, ingat ya Siapin ya, siapin akun banyak-banyak ya Masih awal ya, masih awal ya Ini siapin Ya bang, ini ada pertanyaan di bawah ini bang, itu cincin atau jam tangan yang ketinggalan di mana? Kemarin yang di mana bang? Itu ada apa itu bang dengan cincin itu bang? Ya itu, jadi kita harus jelasin dulu, ini mungkin banyak pertanyaan Kenapa sih kita membahas cincin dan jam tangan tertinggal di dalam itu? Kita harus sini juga ya, supaya ramai orang-orang yang mengetahui ya Tentang apa yang kita bahas itu Supaya jangan sampai kita itu berbicara, itu orang gak ngerti ya Ini berkaitan dengan imamat 14 no. 9 ya Dicatat ya, ini oten pun belum tahu bang kayanya ini bang Mereka belum tahu ini, jadi kita harus kasih tahu ya Supaya mereka ini jelas Jangan sampai mereka gak tahu ayat bibel Itu sebab bibel yang dibaca Yohanes 1, Yohanes 1 Itu-itu aja dibaca ini pendeta-pendeta Haa, botol ya pendeta kalian ya Haa, jadi ayat-ayat lain harus juga kalian baca Jangan itu-itu aja, udah pergi gereja satu minggu satu kali Yohanes 1 aja dibaca Haa, ini pendeta pun, ini jemaat pun satu juga ni botolnya Masa pendeta ngomong Yesus Tuhan kalian percaya aja Haa, gak ngecek Haa, itu sebab bibel dibaca Jangan bibel dibuat balut tembakau Insya rokok Mr. Botol Jadi Jadi dikatakan tentang Cukur lah Ini pendeta-pendeta ni jangan hanya sibuk nyukur bulu Pendeta pun apa tu Harus baca bibel juga Di mana itu? Di imamat 14 no. 9 Apa dikatakan di sini? Maka pada hari yang ketujuh Ini hari minggu ni Ini ke gereja ni Gitu ya Haa Ia harus mencukur seluruh rambutnya Rambut, kepala, janggut Alis Bahkan segala mulunya Harus dijukur Ini yang diikuti pendeta Haa Haa Jadi Jadi jangan hanya sibuk nyukur bulu Gitu loh Tetapi aku saran kepada kalian Ketika nyukur-nyukur bulu itu Jangan sampai Tertinggal jam tangan sama cincin di dalamnya Ini kalian rabak-rabak Rabak-rabak ke dalam perginya Haa Apa ini pendeta? Gitu ya Haa Jadi baca bibelnya Jangan sampai kalian itu Gak ngerti bibel Gitu loh Ini asyik-asyik Yohanes 1 Yohanes 1 Pada mulanya Pada mulanya Akhirnya gak ada Itu yang dibaca sampai meninggal Haa Yang lain gak baca Itu sebab kalian sesat Kristen Bibel gak dibaca habis Baca awalnya aja Awalnya aja Akhirnya gak baca Apa ni Kristen? Ni botol Itu sebab kalian naik ke komal Muslim Ditanya bibel Pelangak pelongok Pelangak pelongok Kalian Gak ngerti bibel Habis mau bahasa buat sama kalian Kalau bibel gak dibaca Parah ni Kristen ni Haa Jadi Kalau tentang Nyukur-nyukur bulu Pasarnya di bibel jelas Itu sebab pendeta-pendeta Di gereja-gereja ya Haa Sibuk Nyukur bulu Haa Jadi aku marah juga si pendeta ni sebenarnya Haa Nyukur bulu ya gak apa-apalah Itu kerja kalian lah ya Nyukur bulu ya Tetapi Masalahnya Nyukur bulunya Nyukur bulu Mamak-mamak muda aja Mamak tua gak mau dicukurnya Ini masalah ini Haa Pilih kasih kalian Kristen Pendeta Botol kalian Jadi kalau Kalau mau nyukur bulu Itu mamak-mamak tua pun Banyak dosanya Haa Harus dicukur Bulunya Haa Itu ya Jadi kalau mau tahu Apa perbedaan antara Haa Yang banyak dosa Yang Yang sikit dosanya Lihat bulunya Kalau bulunya banyak Dosanya banyak Haa 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 Kalau bulunya sedikit Dosanya sedikit Haa Gitu Kita harus berpikiran positif Aja Pak Pendeta Kenapa Pak Pendeta itu Takut mencukur bulu Mamak-mamak tua Takut Kelam bintanya Angkut juga Pak Pendeta Kelam bintanya Angkut Haa 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 Bisa jadi ya Bisa jadi ya Hmm Haa Ini itu yang kepesan Pada kalian ya Pendeta-pendeta Nyukur bulu Nyukur bulu juga Bible Harus dibaca Supaya apa Supaya jemaat Kalian ngerti Bible Jangan sampai Kalian sibuk Nyukur bulu Di gereja Bible Tidak dibaca Itu sebab jemaat Kalian naik ke Komal Muslim Ditanya apa Dijawab apa Itu Ini harus kalian tahu Jangan sampai kita itu Membahas ayat-ayat Bible Tapi kalian gak ngerti Parahlah kalian Kristen Betul Haa Haa Gitu ya Gila singkatnya Tentang itu Itu soalan bagus Itu Oh my Panas ya Di bawah ya Asli Kita semua Bible Dibaca Bible Nangis Cengen Gitu Haleluda Puji tukang Haleluda Jadi Jadi kalau kita Berbicara tentang Kristen Kristen ini ya Harus kita itu Kebiasaan ya Harusnya itu Berbicara dengan Kristen Berdiskusi sama Kristen Itu Kalau dipakai ayat-ayat Yang gak bisa Mereka ini harus Digambarkan Gitu loh Harus di Apalagi harus dipraktekkan Supaya Ngerti Haa Kalau mereka ini Hanya sebatas Membacakan Aja Nggak ngerti mereka Nggak ngerti mereka Sebab botolnya Kristen ini Luar binasa mereka ini Itu ya Luar binasa botolnya Apalagi kalau membahas Tentang ketua anak Aku ingin ceritakan sedikit lah Ini kisah Bisa ya Kalau Sebab ini Satu kisah yang edukasi Kisah yang edukasi Sebab banyak Kalau ada Kristen-Kristen Yang mendengar Ini membuatkan Mereka ini Berfikir gitu loh Apabila mereka berfikir Mereka bisa Apa Membuka minda mereka Dan menemui Kebenaran gitu loh Jadi aku ingin ceritakan Sedikit kisah Ketika aku Nginjili Monyet bang Bisa ya Dikit ya Mungkin Tidak sampai Tidak menit Jadi ini banyak Teman-teman Kristen Bertanya terus Pada aku ini DM terus Pada aku Gitu loh Tanya Baca Gimana Kristen ni Botol ya Botol ya Gimana Marcus 16 Nombor 15 Baca Catat Ten Kafir Otan Kristen Catat Kalian Botol terus Kalian Botol ya Mereka Menanya 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 Ini aku Jawab sekalian Ini banyak Kristen Kristen Otan-teman Botol Terus DM Terus WA Aku Cat Capek Aku Gitu ya Jadi Mark 15 Itu Perintah Yesus Beritakanlah Bible Kepada Seluruh Makhluk Gitu Catat Ten Bukan Botol Kalian Jadi Beritakanlah Bible Kepada Seluruh Makhluk Makhluk Ini Apa Ngerti Dulu Makhluk Ini Apa Kalau Tidak Ngerti Ngerti Cari Di KBBI Apa Sih Makhluk Gitu Oh Ten Botol Jadi Makhluk Itu Adalah Ciptaan Tuhan Apa Dia Itu Manusia Binatang Tumbuh-tumbuhan Contohnya Gitu Jadi Harus Kali Itu Kalau Pergi Gereja Hari Minggu Lepas Hujan Ketemu Kodok Injili Kodok Botol Kalian Kasih Tahu Pendeta Kalian Kasih Tahu Jumat Kalian Injili Itu Jadi Aku Mengikuti Perintah Yesus Injili Monyet Gitu Loh Nginjili Monyet Gitu Jadi Aku Pernah Nginjili Monyet Aku Memberikan Monyet Ini Yohanes 17 No.3 Gitu Apa Dikatakan Yohanes 17 No.3 Tiga Buka Buka dulu Sebab Otan Otan Botol Aku jawab Sekalian Jangan sampai Masa aku jawab Satu-satu Orang capek Aku Otan Botol Kalian Ini Datanya Baca Di Yohanes 17 No.3 Apa Dikatakan Disitu Yohanes 17 No.3 Bentar Yohanes 17 No.3 Yohanes Ya itu Bang Yohanes 17 3 Ini ya Catat Ten Jangan Botol Terus Kalian Ini Ayat Yang Gampang Difahmi Monyet Pengerti Kalian Gak Ngerti Ngerti Botol Ini Luar Binasa Ini Yohanes 17 No.3 Dikatakan Disini Apa Ketika Aku Nginjili Monyet Itu Aku Memberikan Ayat Ini Yohanes 17 No.3 Ini Bible Catat Kalian Ten Kristen Ini Banyak Teman Kristen Dia berikan Ayat Bible Baru Tahu Ayat Itu Ada Di Bible Terbukti Kalian Gak Tahu Ayat Bible Betul Apa Dia Katakan Yohanes 17 No.3 Inilah Hidup Yang Kekal Itu Ini Yang Ngomong Siapa Yesus Monyet Pun Tahu Yang Ngomong Disini Yesus Gitu Inilah Hidup Yang Kekal Itu Iaitu Bahawa Mereka Mengenal Engkau Engkau Siapa Bapak Tuhannya Gitu Monyet Eh Monyet Betul Katat Kalian Jangan Menghujat Ya Bisa Satu Satunya Tuhan Teos Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Monyet Pengerti Siapa Yang Mengutus Siapa Di Utus Monyet Ngerti Teng Jadi Ketika Aku Minjeli Monyet Monyet Ngerti Gak Ngeyel Monyet Itu Jadi Dia Menerima Penginjilan Aku Aku Mbaktis Monyet Itu Di sungai Yang Berhampiran Selamat Monyet Ngerti Oten Jadi Monyet Pengerti Ketika Aku Nginjili Mereka Mereka Ini Gitu Tetapi Yang Anehnya Ketika Nginjili Oten 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 Botol Ini Diberikan Yohanes 17 No.3 Mutar Mutar Ke mana Mana Perginya Botol Oten Ini Sebenarnya Pergi Ke Kejadian Pergi Ke Wahyu Pergi Ke Ngambil Ayat Ayat Di mana Mana Pergi Kejadian Wahyu Kelurahan Kehilangan Ke Korintus Ke Kulkas Ke Gatalia Akhirnya Mereka Sendiri Yang Sesat Di Roma Ini Kristen Botol Mau Mutar Mutar Kalian Yang Sesat Sendiri Padahal Ayatnya Gampang Difahami Ini Ayat yang Gampang Gampang Difahami Yohanes 17 No.3 Yang Ngomong Siapa Yesus Monyet Pengerti Oten Botol Kalian Oten Apa Dia katakan Di sini Yang Yang Oh Lupa Aku Nyemot 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 Pengerti Oten Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahawa Mereka Mengenal Engkau Engkau Siapa Teos Di sini Tuhannya Satu Satunya Berarti Nggak Ada Duanya Ten Apalagi Tiga Ten Botol Ini Kalian Jadikan Tuhan Tiga Yang Ngajarin Kalian Siapa Betul Ini Masalah Kalian Mutar Mutar Ke Mana Ayat Yang Gampang Difahami Satu Satunya Tuhan Yang Benar Berarti Kalau Kalian Menjadikan Yang Bapak Ini Selain Daripada Bapak Ini Tuhan Yang Benar Berarti Tuhan Itu Tidak Benar Ini Ngapain Kalian Jadikan Yesus Itu Tuhan Botol Yang Ngomong Di sini Yesus Yesus Bilang Engkau Ini Satu Satunya Tuhan Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Yesus Ini Diutus Oleh Bapak Ngerti Ya Botol Monyet Pungerti Nyemot Pungerti Jadi Secara Kesimpulannya Yang Aku dapat Daripada Kisah Edukasi Ini Nyemot Ini Lebih Pintar Daripada Oten Oten Botol Ini Jadi Oten Oten Kristen Kalian Belajar Sama Nyemot Nyemot Ini Nyemot Pintar Loh Oten Itu Sebab Aku Bilang Bible Dibaca Bible Dibuat Balut Nasi Uduk Kristen Itu Sudah Bible Tidak Dibaca Lepas Itu Banyak Makan Hidung Babi Botol Kalian Itu Yang Orang Buda Jelasin Apa Kalian Ngerti Apa Hidung Babi Dimakan Kristen Botol Mereka Ini Ngerti Bible Mungkin Gitu Secara Singkatnya Soalan Yang Bagus Daripada Kisah Edukasi Kisah Kisah Edukasi Yang Kisah Terus Waras Mungkin Ada Tambahan Daripada Bang Benita Magang Atau Silahkan Agak Panas Di Bawah Haleludah Haleludah Puji Tukang Haleludah Astri Luar Binasa Ini Otten Fotonya Agak Panas Di Bawah Ya Panas Panas Tapi Ada Yang Bertanya Tentang Benarkah Yesus Kadal Itu Ini Soalan Bagus Juga Luar Binasa Ini Hasil Riset Ku Yang Lulut Selesai Karena Itu Gini Pendeta Besar Aku Mengutip Riset Ku Itu Karena Di Saat Diskusi Sama Otten Ini Selalu Ini Bilang Adalah Oh Allah Itu Maha Kuasa Bisa Berubah Jadi Apa Aja Nah Itu Jadi Yesus Itu Punya Mujizat Banyak Banyak Mujizat Jadi Aku Berpikir Apakah Yesus Sekarang Mungkin Sedang Berinkarnasi Jadi Ini Mungkin Mungkin Kalian Mungkin Jangan Jangan Kita Penasaran Aku Penasaran Aku Sebelum Aku lanjut Tolong Di Tap Tap Ya Agak Goyang Tolong Yang Di Bawah Ini Parti Otten Yang Goyang Jangan Goyang Goyang Tunggu Tunggu Soalnya Dipinjam Sama Pak Pendeta Bang Soalnya Tanggal Dipinjam Sama Pak Pendeta Buat Ingin Jilin Jerapa Kemarin Tunggu Assalamualaikum Data Hidup Hilang Ini Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Data Gambar Ini Hidup Hilang Dimana Iyayah Iyayah Penasaran Aku Ini Tenten 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 Pastikan Kalian Kote Noten Kristen Kristen Ya Kalau Mau Naik Pastikan Kalian Akal Dibawa Dengan Kalian Tinggalkan Akal Di Ini bukan aku yang bilang ya Tapi teman-teman Oten yang ngomong ya Karena Tuhan itu bisa berubah jadi apa aja ya Termasuk berarti kita harus ngecek yang namanya mujizatnya ya Mungkin bisa jadi ya bisa jadi Mungkin ini risetku Nanti Oten tolong benarkan atau tolong salahkan ya Nah ya ini bisa jalan di air ya Waduh Nah ya Ini baca ya ini kadal Yesus ya Si kadal unik bisa berjalan di air ya Nah jadi setelah ini aku bikin yang namanya ini pada terbesar Tampilannya mungkin ini kali ya Nah jadi dia disalip ya Disalip untuk menebus dosa kadal ya ini ya Nah mungkin ya bisa jadi ya Ini masih risetku belum selesai ya Catat TEN ya TEN ya Ini ada datanya Itu apa termasuk dosa cicak juga sama buaya Ya itu Biawa Komodo itu kan Mungkin bisa jadi Mungkin ini Bang Zaidan ya Mungkin sejenis reptil di Puji tukang ya Puji tukang Alimudi ini kali ya Ditebus kali ya mungkin ya Kalau untuk sejenis reptil ya Ini banyak nih sampai ada Kalau buaya Manusia-manusia Nah ya 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 gimana Bang Gimana Bang Mana Bang Al-Fatih ya Gimana Bang Nah Pendeta besar Sudah aku bilang hati-hati ya Keluar-keluar ya Keluar Nah itu ya Kalau ada soalan bagus Bisa ya kita bahas ya Soalan bagus ya Mungkin ya Nah Ya 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 Silahkan Silahkan Kan Ini Bang Pati suaranya Kecil ya Kayak minoritas Ya Kecil Bang Khususnya kan Firman yang lain jadi apa Kan firmannya banyak Oh itu Jadi heran Bang Kalau firman yang lain Jadi heran Itu Kalau itu jawabannya gini ya Bang ya Itu jawabannya adalah Jadi banyak ya Iya Jadi masalah Jadi banyak itu Bang ya Kalau firman yang jadi manusia satu Firman yang gak jadi daging itu Berarti itu jadi banyak ya Bang ya Nah Jadi banyak Haliludah ya Puji kutang Puji kutang Puji kutang Setelah firman menjadi manusia Kan Yesusnya jadi Tuhan Jadi perkataan Yesusnya jadi Jadikan firman juga Jadi apa tuh Soalan bagus Soalan bagus Soalan bagus Soalan bagus Soalan bagus Ini ada pertanyaan dari Bang Al-Fatih Ini Pak Pendeta Kalau firman itu telah menjadi daging Terus firman-firman yang lainnya Jadi apa itu Pak Pendeta Jadi Jadi Ini Aku detailin dikit Pertanyaan dari Bang Al-Fatih Kalau firman telah menjadi manusia Saat manusia itu dia Tuhan juga Terus perkataannya selama hidup itu jadi apa Nah itu tuh Mungkin mungkin gini Sebelum dijawab pendeta besar yang sudah pasti benar Yang gak pernah salah Ya benar ya Tuhan Itu menjadi daging Terus menjadi kornet Terus jadi bakso Silakan Kalau kita Kalau dikristankan Firman menjadi manusia Jadi manusia itu yang dituhankan Mungkin mereka menganggap Yang keluar daripada Bapak itu kan Tuhan gitu ya Sama kalau kita berbicara Contoh yang keluar daripada Yesus itu Eh 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 jadi Tuhan itu Bang Kalau itu Tapi Tapi kalau secara akal warasnya ya Firman Daripada firman Firman itu mereka gak ngerti Bang Ini yang gak dimengerti Kristen Kalau kita membaca Yohanes 1 Padahal mereka membaca Yohanes 1 ini Setiap minggu dibacakan itu aja Itu itu aja Tapi gak mengerti mereka Padahal kalau pergi gereja Itu itu aja dibaca Yang lain gak mau dibaca Kalau yang lain baca pun ISKL AMSAL ISKL AMSAL itu dibacanya Nah ini Kalau Kristen Dan kita dari gereja ini Padahal kalau Yohanes 1 Pada mulanya adalah firman Gitu ya Kalau di kita jelas Pada mulanya itu Ya jelas firman itu apa Kehendak Allah itu berkehendak Ya pada mulanya adalah Menjelas Berkehendak Allah itu berkehendak Daripada kehendak Allah itu Cukup dia berkata Kun Kun faya kun Berarti jadi Ngerti ya Itu dikatakan di Yohanes 1 Nombor 14 Itu firman itu Daripada kehendak Tuhan Kehendak Tuhan Ingin menjadikan Yesus Ingin bunda Maria itu hamil Ya hamil Cukup dia berkehendak Firman tadi itu Tetapi berbeda Berbeda dari Kristen Firman menjadi daging Oh mereka ngerti Firman Bapak keluar daripada Bapak itu Eh dituhankan Yesus Tuhan Nyembah Latu-latu mereka Nah ini Jadi kalau di kita jelas Apa si firman Kehendak Kehendak Allah Itu sifat Allah Berkehendak dia Gitu ya Nah berbeda Kristen Salah memahami tentang firman Tetapi mengambil kata firman Barusan mengambil kata Sabda ya Bang Bang Penita Magang Iya benar Di TB2 Pada mulanya Sabda gitu ya Tulisannya Ada Kalau TB2 itu ini Pak Penita Besar Pada mulanya Sudah ada firman Sudah ada firman Bukan sudah ada sabda Di mana itu Di TB2 kayaknya Kalau di TB2 itu Firman Masih firman Masih firman ya Ada satu dikatakan pada mulanya Sudah ada sabda Ini mengambil kata-kata ini Tapi gak dimengerti oleh Kristen Itu loh Apa sih Arti firman itu Gak ngerti mereka Apa sih ketika Allah berfirman Mereka mikir firman itu Seperti Firman itu Seperti yang jual bakso Di belakang rumah Gitu kayaknya Ini Kristen Mereka gak ngerti Apa sih Pada mulanya Allah itu Berkehendak Gitu loh Berkehendak Ketika dia berkehendak Cukup dia berkata Cukup dia berfirman Gitu loh Eh jadi Tapi kalau Kristen Firman menjadi Menjadi manusia Eh manusia ini dituhankan Ini masalah Kalau sabda Kalau sabda itu ini Pendeta Besar Itu di Terjemahan ND Terjemahan ND itu sabda ND ya Itu sih Aku pernah baca gitu Di situ Ada awalnya sabda Dan sabda itu Ada pada Allah Sabda itu Allah Nah itu tuh Gitu Pakai data ya Pakai data Pakai data ya Pakai data ya Pakai data ya Jangan menghujat ya Bisa ya Ini komal edukasi ini Jadi Komal yang penuh edukasi ya Mereka ini banyak Banyak versi ya Dari brownies Brownies Brow 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 Klingker Klingker 1879 Ampat Ledeker Cashberry Cashberry Ambon draft Ambon draft Pakai logos Bagus ya Logos Ini Selber Ini Melayu Baba Bukan saya Baba Yang keluar Bapak Mas Bukan Ya Bukan Ini 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 Kalau Indi Dia pakai Sabda Nah Itu ya Kalau Indi Kalau TB2 Itu sudah ada firman Jadi Firman itu Keluar duluan dari mulut Baru masuk ke mulut Baru dikeluarin Jadi gitu Polanya Ingat Ingat Ini yang aku bilang Itu Ini banyak juga Teman-teman Kristen Mereka bilang Pada aku Tentang yang aku selalu Bawa Tentang 28 Mereka tidak tahu Bible mereka ini Banyak versinya Gitu Kristen Botol Bible Kalau ini Itu Banyak versinya Itu Belum lagi Aku bahas Tentang Bible Versi Pelangi Itu Kalau aku bahas Itu Bisa-bisa Nanti Lagi Sembilan Bulan Hospital Rumah Sakit Bersalin Penuh Itu Aku malas Bawa Bible Bible Versi-versi Yang aneh-aneh Kalau aku Bawa Itu Bisa-bisa Aku baca Barang Naik Itu Jadi Tadi Menyangkut Tadi Ini Pak Uskubben Tadi Menyatakan Bahwa Kunci Surga Sudah Di Pegang Petrus Itu Benar Soalan Bagus Benar Ya Luar Binasa Ini Benar 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 Bapana Ini Kalau Otan Catat Tenten Otan Catat Yang Di Bawah Dengan Pelangak Pelongok Di Bawah Bible Dibaca Silahkan Jadi Kalau Otan Bilang Dia Masuk Surga Salah Ya Salah Ya Salah Ten Salah Ten Ya Karena Kunci Kerajaan Ini Sudah Diberikan Kepada Petrus Kita Baca Ya Dan Aku Berkata Kepadamu Engkau Petrus Dan Di Atas Ini Aku Akan Mendirikan Jemaatku Dan Alam Maut Tidak Akan Menguasainya Nah Ini Ayat Selanjutnya Ya Ya Itu Catat Ten Ini Ilmu Bagus Ini Berartinya Kunci Itu Sudah Diserahkan Kepada Petrus Itu Ya Ini Di 19 Ya 16 19 Ya Oh Benar Berikan Kunci Kerajaan Sorga Nah Sudah Dikasih Ya Berarti Yesus Sudah Enggak Menggang Kunci Dia Menggang Latu Latu Aja Yesus Sekarang Masih Pegas Itu Makanya Kalau Bilang Mereka Bilang Dia Naik Ke Sorga Mas Terus Duduk Di Sebelah Kanan Macam Mana Orang Kuncinya Masih Di Petrus Kalau Dia Sebelum Naik Dia Pinjem Lagi Ke Petrus Itu Dia Ambil Balik Buruk Siku Terus Turun Lagi Iya Jadi Kunci Yang Dipegang Sama Encus Itu Sekarang Kunci Ini Ya Kunci Apa Itu Di Wahyu 118 118 Dan Yang Hidup Aku Telah Mati Namun Lihatlah Aku Hidup Sampai Selama Lamanya Dan Aku Memegang Segala Kunci Maut Ya Kunci Maut Mati Kunci Maut Kunci Salah Jurusan Itu Berarti Kalian Mak Itu Kepanya Kecinya Seperti Linggis Baru Tahu Aku Ini Berarti Petrus Menggang Kunci Surga Yesus Menggang Kunci Maut Mati Laki Lonten Mati Adalah Bagus Keren Teng 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 Jadi Sisa Kuncinya Cuman Kunci Neraka Kerajaan Maut Benar 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 Luar Binasa Catat Teng Cata Teng Teng Bagus Ini Bagus Wahyu Satu Berapa Aku Pun Catat Juga Teng 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 Satu 18 Ya Dicatat Teng Cata Teng Cata Jangan Yohanes Yohanes Petrus Karena Dia Pegang Kunci Surga Patutnya Petrus Kalian Tembah Jadi Tuhan Petrus Nah Gitu Teng Itulah Sebabnya Harus Baca Itulah Sebabnya Harus Baca Bible Jangan Baca Buku Korno Jangan Jaskl Amsal Jaskl Amsal Bacanya Apa Ini Mungkin Begini Pak Pendeta Besar Itu Teng Udah Habis Penanya Mungkin Besok Besok Hapal Teng Hapal Hapal Bisa Hapal Gak Bisa Hapal Mereka Otak Ini Botol Banyak Makan Babi Mereka Bisa Hafal Mereka Bisa Bisa Hafal Babi Banyak Makan Mana Bisa Hafal Bang Kalau Oten Oten Itu Gak Bisa Mereka Mana Bisa Hafal Bible Bang Kalau Hafal Yohanes Satu Pun Gak Hafal Mereka Padahal Gampang Aku Pun Hafal Itu Yohanes Satu Gak Bisa Hafal Bayangkan Kristen 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 Botol Ngeluar Binasa Nih Kristen Mati Adalah Kalian Oten Botol Mati Bagus Tenggak Kalau Gak Mati Jadi Monyet Adalah Kalian Istan Ini Aku Ada Pertanyaan Dari Salah Satu Temanku Ini Katanya Sama Gak Di Mereka Itu Tuhan Allah Israel Itu Sama Mereka Itu Sama Gak Pendeta Besar Loh Mana Sama Ya Beda Loh Tuhan Israel Sama Mereka Tuhan Mereka Punya Latu Latu Tuhan Tapi Mereka Bilangkan Ini Ya Tuhan Besar Sama Katanya Ya Aduh Sama Tanya Orten Memang Jawabannya Gitu Karena Ini Ada Soalan Bagus Soalan Bagus Jawab Jawab Jangan Gak Jawab Tapi Ini Bahaya Tolong Di Ada Soalan Bagus Ini Pendeta Besar Bertanya Kepada Kemarin Masalah Ini Aku Punya Teman Online Katanya Oh Kami Itu Memang Sudah Disuruh Untuk Ini Untuk Izan Baga Aku Mereka Bang Zin Terima kasih Sedap Bang Zin Masih Dodol Aku Bagus Dodol Mantap Ya Bagus Bang Zin Itu Lanjut Kita Bagang Catat Cata Ten Bang Zin Pesan Yang Otin Di Bawah Catat Jangan Gini Siapa Ada AC Buka AC Kuat Dikit Dimana Ayatnya Disuruh Ini Minggu Ya Gak Ada Ternyata Dengah Besar Tapi Aku Bilang Nah Coba Lu Baca Ini Aku Bilang Itu Ya Amos Amos Ibadah Israel Dibenci Tuhan Ibadah Israel Dibenci Tuhan Ini Soalan Bagus Soalan Bagus Catat Catat Kasir Kasir Kristen Catat Amos 5 Nombor 23 Pelangak Pelongok Pelangak Pelongok Bintang Batung 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 Yang Telah Kamu Buat Bagimu Nah Jadi Ini Sudah Jelas Ibadah Ini Dibenci Kalau Memang Mau Lebih Jelas Dibenci Ibadah Ibadah Klik Amos 53 Ini Di Alkitab Sabda Apa Gambus Ini Soalan Bagus Soalan Bagus Catat Gambus Apa Itu Ibadah Dibenci Tuhan Catat Botol 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 Catat Nebel Bukan Nebeng Nebel Kalau Nebel Ikut Orang Definisinya Apa Harpa Seruling Gitar Gitar Musical Instrument Ini Yang Mereka Buat Di Gereja Ini Oten 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 Itu Bisa Itu Muzik Ibadah Yang Dibenci Tuhan Itu Itu Bawa Itu Instrument Gitar Catat Yang Kalian Ginggerak Ginggerik Ginggerak Ginggerik 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 Siapa Aduh Itu Dibenci Itu Benar Ya Luar Binasa Datanya Ini Kita Buka ulang Ini Di Amos Ya Ulang Bukan Ulangan Ulang Ya Screen Trot Screen Screen Trot Ibadah Israel Dibenci Tuhan Bodi Ini Datang Valid Ini Luar Binasa Datanya Puji Tukang Ya Apri Jauhkanlah Daripadaku Keramayan Nyanyian Nyanyian Mu Gitar Mu Instrumen Musikal Mu Harpamu Perpuluhan Gak ada Tadi Ini Gambus Gambus Jadi Jelas Sudah Tidak Mau Aku Dengar Iya Itu Tidak Mau Didengar Jadi Siapa Juru Kalian Jingkrak Jingkrik Jingkrik Tabrak Mejra Tabrak Pendeta Babi Keserupan Gereja Yang Mencari Siapa Ini data Valid Ya Luar Binasa Bibel Ya Bibel Data Valid Ini Berarti Mereka Melanggar Bibel Sendiri Luar Bina Kalau Cukur Bulu Itu Tidak Perlu Alat Musik Tidak Perlukan Kalau Lagi Mencukur Bulu Tidak Perlu Mencukur Bang Itu Oh Iya Tapi Sebenarnya Tapi Ini Bang Zedan Bisa Jadi Musik Itu Perlu Karena Kalau Ada Bunyi Tertutup Tertutup Gitu Gitu Bisa Jadi Jadi Penata Besar Setelah Aku Selidiki Ya Kan Yesus Sujud Yesus Sujud Ternyata Diakobus Ini Diakobus 127 27 Nah Ini Cacat 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 Diakobus 127 Cacat Ini 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 Yakobus Ya Bukan Yakun Kalau Yakul Minuman Minum Ibadah Yang Uni Dan Yang Tak Bercatat Dihadapan Allah Bapak Kita Ialah Mengunjungi Yatim Piatu Dan Janda 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 T Cacat Mengunjungi Janda Janda T Cacat T Buat Bina Sedatanya Puji Puji Tukang Puji Tukang Tukang Tidak 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 Yohanes Satu Ini hafal Semua Tapi Kalau Ayat-ayat Yang lain Ini bersyukur Kami Disini Komal Batam Komal Yang Edukasi Yang Memberi Data Data Yang Valid Benar 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 Diri Report Lagi Komal Kita Komal Agak Goyang Ya Diri Report Ini Bagaimana Udah Report Ini Kayaknya Tidak 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 Komal Komal Ini Timbul Di Aku Ini Di Aku Tidak Timbul Bang Enggak Gimana Bang Itu Abang Kena Aku Tidak Bang Anas Yang Kena Bang Aku Tidak Anas Ya Aku Tidak Anas Ya Aku Tidak Besar Aduh 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 Ya Karena Itu Ya Teman Teman Ya Disitulah Ya Untuk Teman Teman Di Bawah Ya Hati Hati Ya Kalau Mau Baca Bibel Ya Harus Banyak Akun Ya Sama Satu Lagi Ya Berani Kata Sini Berani Mati Ya Pendeta Magang Bang Pendeta Magang Aku Heran Ketika Dikasih Penginjilan Gratis Apa Perlu Kita Biaya Dari Oten Oten Ini Pak Pendeta Magang Agar Kita Di Harga Gila Sepuluan Kita Ini Sebenarnya Ini Ya Penginjilan Gratis Tapi Dikarenakan Data-data Yang Sangat Valid Dan Tidak Dibukakan Pada Kelas Hari Minggu Jadi Kaget Ya Jadi Memang Supaya Cepat Sembuh Dari Bila Babi Itu Harus Minum Obat Pahit Biar Cepat Sembut Obat Pahit Itu Bisa Melancarkan Peredan Darah Melancarkan Lemak-lemak Babi Yang Tersumpat Di Otak Oten Dari Itu Bang Bisa Jadi Atau Direbus Ditinja Bisa Ya Karena Itu Ada Itu Ya Direbus Ditinja Itu Ya Ya Apa Masih Masih Aja Oke Ada Kang AC Di Bawah Mohon AC Di Dupin Agak Berat Jadi Itu Ya Kalau Untuk Yang Kang Ripot Tadi Bisa Ngebantah Amos 523 Tadi Silahkan Naik Ya Bantah Ya Boleh Lah Ngebantah Kenapa Aku Aja Yang Kena Ini Ah Ini Tapi Tapi Ya Bagus Kalau Kasih Tahu Begitu Bagus Ya Harusnya Kasih Tahu Begitu Jangan Terus Di Dilempar Aku Ke Rumah Bapak Aku Tahu Aku Tahu Yang Aku Direpot Bapak Bagus Jangan Sampai Aku Terus Tiba-tiba Hilang Aja Aku Aneh Aku Jadi Benar Itu Data Yang Valid Berarti Kalau Dikatakan Tentang Amos 523 Ya Jelas Itu Kan Ibadah Yang Dibenci Oleh Tuhan Ya Benar Ya Ini Kristen Ini Di Gereja Gereja Ngapain Kalian Bawa Gitar Bawa Apa Semua Itu Itu Yang Ngajarin Siapa Jinkrak Jinkrik Jinkrak Jinkrik Lepas tu Bukan itu Aja Mabuk Lagi Kalian Di Gereja Cuba Yang Ngajarin Siapa Itu Sebab Kalian Harus Baca Bibelnya Di Gereja Sudah Masuk Gereja Pakai Sepatu Sepatu Ada Sapi Ayam Musuk Gereja Jadi Harus Gitu Harus Kalian Di Gereja Harus Tempat Ibadah Itu Seperti Yesus Yesus Itu Ngajarin Gak Ada Yesus Itu Pergi Gereja Jinkrak Pergi Sinagok Gitu Jinkrak Jinkrik Gak Ada Malahan Yesus Itu Belajar Ke Alim Ulama Yesus Itu Kalian Duduk Di Gereja Ngapain Belajar Ke Pendeta Bapak Bapak Gereja Membohongi Kalian Bayar Perpuluhan Balik Tidur Kalian Apa Ini Lepas tu Sok Tahu Tentang People Orang Kasih Tahu Ini Di Komal Batam Sel Kalian Catat Gitu Loh Jangan Kalian Pelangak Pelongok Pelangak Pelongok Lepas tu Kalian Repot Aku Betul Aku Pelenta Besar Loh Kalian Berkhidmatikan Loh Kalian Sekolah Minggu Je Sok Tahu Kalian Tentang People Parah Kristen Aku Lulusan Aku S29 Datah Ken Cakap Okay Lanjut Bagus data bagus itu ini bisa menggembarkan dunia vatikan ini kayaknya luar binasa datanya data yang bagusnya waktu sebelum menjadi pendeta itu dibacakan satu timotius tiga kan satu timotius tiga iya 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 itu kita kasih edukasi sedikit untuk apa-apa nih apa nih penasaran aku ini penasaran penasaran aku luar binat asalnya ini balik ini datanya ini otak catat dan catat dan aduh ini syarat 11 timontius tiga s3 iya syarat-syarat bagi penilik jemaat penilik jemaat apa aja syaratnya ten ini syarat pendeta dari Tuhan nyetanya jangan dibantah Tene nah kita bersara-sara jadi Tuhan tapi bukan Bang ini syarat-syarat jadi syarat-syarat jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati